Oke, kita tiba pada fitur berikutnya yang sangat penting juga, yaitu user profile atau profil pengguna dan juga bisa mengubah password user profile. Jadi, user profile atau profil pengguna ini berfungsi untuk membuat dan mengatur akses WW6 dari pengguna database accurate. Tingkat atau level fitur ini terdiri dari tiga tingkatannya, yaitu yang pertama atau yang paling tinggi, admin. Yang kedua adalah supervisor dan yang paling rendah adalah user. Jadi, nama-nama pengguna user yang dibuat melalui profil pengguna atau user profile ini masing-masing diberikan sebuah password. Yang akan digunakan saat login masuk ke database bersamaan dengan pengisian pengguna atau user ID. Jadi, kata kunci atau password dari masing-masing user ID dapat diubah juga ya. Saat user pengguna sedang membuka database yang bersangkutan. Fitur ini atau user profile ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan level admin saja. Masuk login ke dalam database admin, dapat mengakses sebuah fitur dan menu yang terdapat di accurate tanpa batasan. Jadi, kalau admin mau akses segimana banyaknya, semua menu dapat diakses tanpa ada batasan. Oleh karena itu, tingkat ini biasa diberikan kepada user pengguna yang mempunyai WNN atau jabatan yang tinggi di perusahaan. Sedangkan untuk tingkat supervisor dan user, akses pada fitur dan menu accurate dibatasi. Jadi, sekilas kita dapat melihat ya dari sini. Jadi, kalau kita ingin membuat user, maka bisa kita tentukan dari setup dan user profile. Nah, di sini pada saat kita membuat database, secara otomatis ada sebuah user dan password yang diberikan oleh accurate. Yaitu, supervisor dan juga passwordnya supervisor. Levelnya admin. Artinya, dapat mengakses semua menu-menu ini tanpa ada batasan. Jadi, perhatikan ya, batasan semua dicentang. Tidak ada yang tidak dicentang. Nah, tetapi, kalau seandainya nanti kita buat yang levelnya user atau supervisor, tentunya bisa ada batasan. Bisa hanya report saja, delete saja, edit saja, atau create saja. Nah, sekarang kita akan mengetahui fungsi dari masing-masing user ini. Jadi, admin kita tidak usah pertanyakan lagi. Semua pasti bisa. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara supervisor dengan user? Di mana yang menjadi perbedaan antara supervisor dengan user? Oke, kita langsung saja ya. Nah, jadi, kalau kita lihat perbedaan mengakses fitur antara supervisor dan user. Misalnya pada menu file. Jadi, kalau menu file, save as alias semuanya bisa ya. Backup semuanya bisa, tapi kalau restore hanya supervisor saja. Jadi, yang dimaksud dengan menu file yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi, menu file ini hanya bisa diakses oleh supervisor atau user yang sudah ditentukan haknya masing-masing. Jadi, seperti contoh di sini ya. Supervisor bisa backup, bisa restore ya. Tapi, tidak bisa accounting review. Nanti sebentar kita akan pelajari tentang accounting review. Begitu juga dengan import jurnal. Yang bisa dilakukan hanya supervisor. Sedangkan user tidak bisa. Export import transaction juga hanya supervisor. Serta create new brands. Nah, selanjutnya pada menu preference. Jadi, kalau kita lihat di setup, preference. Nah, ini dia menu-menunya ya. Semua menu-menu ini. Maka, berikut ini adalah yang dapat diakses oleh supervisor maupun user. Jadi, semua rata-rata tidak bisa dilakukan oleh user. Hanya font setting, miscellaneous, dan skin option saja. Sedangkan, level supervisor dapat melakukan semua. Kecuali, item default akun. Oke, kita langsung saja. Jadi, misalnya ada dua orang staff purchasing. Nah, saya akan memberikan hak akses kepada mereka untuk membuat alur purchase. Tetapi, sebagai seorang staff purchasing, mereka tidak boleh melihat laporan keuangan. Mereka tidak boleh mengakses sales dan lain-lain. Jadi, misalnya saya buat login name, misalnya, purchase 1. Full name-nya misalnya, Andi ya, contohnya. Nah, password-nya misalnya, Andi123. Andi123 ya. Jadi, huruf besar, huruf kecil tidak mempengaruhi. Oke, salah. Nah, berarti, Andi, maaf, saya input ulang lagi. Andi123. Andi123. Nah, di sini saya tentukan sebagai user. Jadi, di sales saya tidak centang. Saya kosongkan. Saya hanya memberikan kepada dia untuk melakukan pembuatan purchase recusation, purchase order, receive item, ya. Dan, purchase activity, yaitu purchase invoice. Sedangkan, vendor payment tidak saya berikan. Dengan purchase return-nya saya berikan. Nah, vendor payment ini ranah atau bagian dari bagian finance, ya. Departemen finance. Jadi, saya hanya memberikan dia create. Dia tidak bisa edit dan dia tidak bisa delete. Jadi, ini sangat penting, ya. Agar dapat terkontrol. Nah, dia boleh melihat report untuk purchase recusation, report untuk purchase order, report untuk receive item, dan report, view, dan list untuk purchase activity. Tapi, tidak bisa melihat untuk vendor payment, ya. Dia boleh melihat purchase return activity. Dan, kalau ada AP reminder, dia juga bisa mengakses, ya. Ingat, namanya, login name-nya adalah purchase pasti 1, dan password-nya Andi123. Nah, selain itu, dia tidak bisa. Nah, kemudian, saya bisa memberikan kepada dia daftar item, ya. Jadi, daftar item laporannya, ya. Di bagian memorize report, laporan daftar item, dia boleh lihat. Tetapi, penjualan per customer, dia tidak boleh lihat. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, apabila ada yang kedua, bagian purchase juga, ya. Tentunya, saya klik di save, ya. Nah, berarti sekarang sudah ada yang baru, yaitu supervisor, maaf, purchase 1. Nah, sekarang saya akan membuat lagi purchase 2. Purchase 2. Misalnya, namanya Mary, ya. Nah, password-nya Mary123. Di sini juga begitu. Mary123. Dan tentunya, saya harus menentukan lagi user seperti tadi, ya. Klik, centang. Tapi, bisa saya lakukan dengan cara cepat, yaitu get privilege. Saya klik di get privilege. Saya ambil dari yang purchase 1-nya. Nah, jadi apabila keluar seperti ini, saya klik di sini, ya. Purchase 1. Saya klik OK, ya. Nah, ini, accurate will overwriting all preplace by purchase 1 setting. Do you want to continue? Jawab saja, OK. Dengan demikian, purchase 2, Mary ini akan mendapatkan hak akses yang sama persis dengan user purchase 1 tadi, ya. Atau si Andi. Nah, kita bisa juga tambahkan untuk si Mary ini, mau akses yang mana. Nah, anggap saja, dia, Mary ini lebih istimewa. Jadi, selain purchase, Mary bisa akses bagian sales, ya. Bisa membuat dan juga melakukan review terhadap bagian sales sampai dengan sales invoice. Kecuali customer receip-nya. Oke, sekarang kita sudah pasang, ya. Password buat Mary dan juga buat Andi. Nah, selanjutnya kita bisa klik di save. Nah, selanjutnya, apabila sudah, maka supervisor accounting atau accounting manager yang tipenya sebagai admin ini dapat memberikan atau menginformasikan kepada Mary dan Andi usernya masing-masing. Nah, sekarang, misalnya, Mary atau Andi akan membuka database accurate untuk di input, ya. Kita bisa lihat. Nah, akan membuka seperti biasa. Maaf, membuka seperti biasa. Jadi, di ikhlas database mobile indah, PT mobile indah, mobile indah, ya. Nah, di sini, si Andi akan menggunakan user ID-nya, yaitu apa? Purchase 1. Dan masukkan Andi123, ya. Nah, login fail. Oh, salah. Andi123. Nah, sekarang berhasil. Jadi, pada saat berhasil, perhatikan di sini, di login S, pasti tertulis namanya purchase 1. Nah, di sini, Andi tidak bisa mengakses sales, ya. Nah, non-aktif. Begitu juga inventory, non-aktif. Cash bank, non-aktif, ya. GL juga. Nah, dia tidak bisa membuka, walaupun terbuka, ya. Nah, Andi hanya bisa melakukan akses terhadap purchase saja, ya. Itu pun hanya purchase recusation sampai dengan purchase return. Sedangkan purchase payment tidak bisa dilihat atau dibuat. Nah, contoh. Andi akan membuat purchase order, ya. Misalnya, kayak apa ada abadi jaya bengkel. Nah, tanggalnya, tanggal, misalnya, 5 Januari 2016, ya. 5 Januari 2016. Aksesharp sebanyak 1 unit, yaitu 1 juta rupiah. Nah, si Andi, tadi kita sudah lihat, ya, bahwa dia tidak bisa melakukan edit dan delete. Nah, ini Andi. Jadi, dia harus hati-hati saat meng-input suatu transaksi. Sebelum transaksi ini benar-benar dipastikan sudah tepat, maka jangan dilakukan save. Nah, seandainya Andinya save, ya. Oke, ini sudah siap di-print. Nah, ternyata dia lupa. Oh, saya harus pesan sebanyak 2 set. Lalu akan di-edit dia. Nah, ternyata tidak bisa, ya. Jadi, informasi ini dia harus sampaikan kepada supervisor atau kepada accounting manager agar accounting manager yang mengubahnya. Jadi, accounting manager akan membuka purchase, purchase order yang baru di-input, ya, yang ini, dan diubah menjadi 2 pieces. Setelah supervisor close, baru Andi dapat meng-aksesnya lewat akunnya, ya. Nah, sudah berubah, ya. Ini pun yang sudah diubah oleh supervisor tadi. Nah, jadi, begitu manfaatnya. Supaya bisa terkontrol. Nah, tergantung bagi perusahaan Anda apakah membolehkan edit atau delete. Terserah, ya. Jadi, seandainya Andi ingin melakukan list purchase dan purchase order dan mau melakukan delete juga tidak bisa, ya. Nah, seperti ini. Do you not have the right to delete? Nah, sudah jelas, ya. Oke. Misalnya, Andinya keluar. Nah, besoknya si Andi akan melakukan login, ya. Seperti biasa, Andi akan melakukan login ke dalam database accurate dan mau meng-input kegiatan atau transaksi di purchase. Nah, Andi pasti login seperti biasa, ya. Oh, kita belum buat aliasnya. Oke, tidak apa-apa. Jadi, masuk seperti biasa. Nah, seandainya pada saat mau masuk, ternyata Andinya lupa user ID atau lupa password. Bagaimana kalau Andi lupa password? Maka Andi harus menginformasikan kepada accounting manager yang tipe levelnya admin untuk dilakukan reset passwordnya atau user ID-nya. Jadi, admin akan masuk di sini, ya. Di user profile, ya. Dari setup user profile. Kemudian, accounting manager yang tipe-nya admin ini akan membuka, ya. Membuka user profile dari Andi. Nah, di sini dia akan klik di purchase atau, oh, benar, Andi. Maka, user manager atau yang tipe-nya admin ini dapat melakukan reset password. Misalnya, 12345, ya. 12345. Setelah itu akan di-save, ya. Klik save. Dan accounting manager atau yang admin ini akan informasikan kepada Andi bahwa passwordnya sudah dirubah menjadi 12345. Jadi, barulah si Andi bisa membuka dengan menggunakan 12345, ya, untuk user ID purchase 1 ini. Klik OK. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, tadi juga accounting manager sudah menentukan bahwa Andi dapat melihat report, memorize report, yaitu daftar item. Oleh karena itu, si Andi dapat melihat di sini, ya, report dan memorize report. Nah, di sini daftar item sudah muncul, ya, sesuai dengan yang ditentukan tadi. Jadi, user profile juga dapat digunakan untuk menentukan report apa saja yang bisa diakses oleh seorang user, ya. Nah, di list item ini, Andi bisa melihat item-item apa saja, ya. Walaupun mungkin si Andi tidak bisa melihat dari sini, dari list item, tidak berfungsi, ya. Tetapi, dia dapat melihat dari report list item-nya, ya, untuk bisa mengetahui quantity stock-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, nah, ingat ya, tadi sudah ditentukan, ya, Andi dapat mengakses daftar item. Nah, selanjutnya bisa ditentukan juga untuk hak-hak ases lainnya. Nah, misalnya bisa print sales invoice, change selling price, dan lain-lain, ya. Bagian purchase juga begitu. AP reminder, ya. Untuk bagian item dan inventory, apakah bisa change item account, item reminder, dan lain-lain. Enter serial number atau batch number atau create juga bisa ditentukan. Nah, Anda bisa melihatnya sendiri di sini, ya. Oke, jadi di sini, Andi dapat melihat report untuk purchase requisition, melihat, atau view dan list. Artinya apa? Kalau kita mulai dari list, Andi, ya, yang ini, dapat melihat dari list, ya. List, kemudian purchase, purchase order list. Nah, ini bisa Andi lihat. Nah, itu maksudnya di yang list ini. Ini, kemudian yang report, Andi dapat melakukan atau mengakses report tentang purchase. Jadi, kalau kita lihat di purchase report, misalnya purchase by vendor, ya. Nah, ini Andi dapat melihat juga, ya. Nah, semua yang berhubungan dengan purchase. Tapi kalau purchase tentang sales, misalnya sales by customer, Andi tidak dapat melihat, ya, di sini. Maaf, kita masuk lewat Andi. Nah, jadi, kalau di sini report, kita pastikan sudah purchase 1, misalnya purchase by vendor, nah, bisa dilihat, ya. Nah, seperti ini. Tetapi kalau untuk sales report, misalnya sales by amount detail, nah, do you not have the right to view this report, ya. Jadi, tidak bisa membuka reportnya. Nah, selanjutnya adalah di bagian view. Jadi, nah, selanjutnya adalah di view, ya. Jadi, misalnya view purchase order activity ini saya kosongkan. Nah, saya save. Nah, sekarang kita lihat, ya, di login-nya si purchase 1, apakah dia bisa lihat view-nya atau tidak. Jadi, dia lihat dari list, purchase, purchase, maaf, list, purchase, dan purchase order, ya. Nah, di sini purchase order, dia bisa melihat list-nya. Tetapi, pada saat dia ingin membuka, ya, membuka ini tidak akan bisa, ya, karena view yang tadi sudah dikosongkan, ya. Yang ini dia. Nah, ini dia, ya. Nah, apabila kita munculkan lagi dan kita save, nah, sekarang baru dia bisa, ya, melihat view-nya. Nah, si Andi atau purchase 1. Oke, sudah jelas, ya. Jadi, cara yang sama ini dapat kita lakukan buat user lainnya. Misalnya, user sales, user finance, atau admin produksi, dan lain-lain, ya, bisa kita tentukan sebanyak-banyaknya di sini. Jadi, di Ecurate atau di komputer pun bisa membuka lebih dari satu database dengan lebih dari satu user. Jadi, saya rasa hak-hak akses yang tertera di sini sudah cukup jelas, ya, bagi Anda untuk dapat Anda gunakan menentukan hak akses atau batasan bagi setiap user di office Anda. Oke, bagaimana dengan purchase 2, ya, atau Mary? Jadi, kita masuk melalui login Andi saja, ya. Nah, jadi Andinya kita exit atau kita lock off. Nah, sekarang kita masuk dengan menggunakan Mary. Jadi, langsung saja saya ketik di sini. Purchase 2. Jadi, huruf kecil besar tidak masalah, ya. Password-nya adalah Mary123. Nah, berhasil. Jadi, saat Mary masuk, lihat, ya, Mary walaupun seorang purchase 2, dia bisa mengakses sales. Mulai dari sales quotation sampai sales invoice. Begitu juga dengan purchase. Sedangkan Mary tidak bisa mengakses yang lainnya. Selain itu, Mary bisa melakukan penggantian password-nya sendiri. Jadi, apabila Mary ingin mengganti password-nya, Mary bisa masuk di sini, ya. List dan change password. Jadi, dari password yang lama, misalnya, Mary123, Mary bisa ganti. Misalnya, Mary456, ya. Sekali lagi, Mary456. Dan klik OK. Maka sekarang, apabila lain kali, purchase 2 atau Mary login harus menggunakan password-nya Mary456. Nah, selain itu, Mary tidak bisa melakukan apapun, ya, di sini, di file. Mary hanya bisa melakukan open, lock off, save as alias, ya. Backup, accounting review pun sebenarnya tidak bisa, ya. Repair pun tidak bisa. Nah, begitu juga di preference. Nah, di preference, ini sudah lebih terbatas lagi. Hanya bisa mengganti skin option, bisa mengganti miscellaneous, dan font setting, ya. Jadi, skin option, apabila ingin mengganti dengan yang ini, maka bisa klik di sini, ya. Apply. Nah, sekarang sudah berubah, ya. Atau bisa mengganti yang lainnya. Nah, apabila kita ganti dengan ini, maka warnanya akan berubah, ya, times-nya. Jadi, seandainya Mary ingin membuat save as alias, bisa, ya. Misalnya menjadi, mau boy, indah. Nah, sedangkan yang lain tidak bisa dilakukan oleh Mary.